Halo Bapak-Ibu semua, selamat datang kembali, selamat bertemu kembali bersama kami di sini, guru-guru homeroom dari kelas 4. Di sini ada saya, Mr. Govin, dan juga ada Miss Cynthia, lalu juga ada Mr. Hans. Di sini kami akan bersama-sama untuk menjelaskan mengenai launching tema terakhir, yaitu Diversity of Energy, ini adalah unit terakhir dari semester 2 dan juga unit terakhir dari tahun akademik 2021-2022. Di sini kita akan mempelajari mengenai energi, apa saja bentuk-bentuk energi, lalu bagaimana energi itu transform. Nah, yang pertama kita mau lihat adalah engineering understanding, yang di mana kita harapkan anak-anak kita itu dapat pahami dalam sepanjang hayatnya, yaitu yang pertama, God wants us to use the energy wisely. Nah, bagaimana anak-anak bisa memahami bahwa Tuhan mau, bahwa Tuhan mau kita semua itu menggunakan energi dengan bijak, dengan berhikmat, seperti itu, dengan penuh bijaksana. Di mana kita juga tahu bahwa Tuhan itu adalah creator, di mana Tuhan yang menciptakan, dan tentu saja Tuhan gak mau dong energinya, energi yang sudah ia ciptakan, yang Tuhan berikan kepada manusia, lalu manusia tidak gunakan dengan wise. Lalu selanjutnya ada, human life is affected by the supply of energy and the management of energy. Nah, di sini kita mau anak-anak dapat memahami bahwa setiap aspek kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh energi, di mana energi sangat esensial dan krusial di dalam kehidupan manusia, mana anak-anak sangat, kita semua itu sebagai manusia, kita bisa memerlukan energi untuk melangsungkan kehidupan kita. Baik, selanjutnya. Nah, di sini untuk membawa anak-anak kepada enduring understanding atau pemahaman sepanjang hayat yang kita lihat tadi, di sini kita memiliki esensial question, di mana esensial question ini diharapkan Bapak Ibu di rumah juga bisa ulang-ulang tanyakan kepada anak-anak selama unit ini. Yang pertama itu, why does God want us to use the energy wisely? Nah, bisa ditanyakan kenapa sih Tuhan itu mau kalau kita itu gunakan energi dengan bijak, kenapa kita itu enggak boros aja, kenapa kita enggak nyalain itu lampu sepanjang hari, sampai dari pagi sampai malam 24 jam, atau kita nyalain aja, kita nyalain aja atau buka aja keran air sepanjang hari sampai full-full, sampai tumpah-tumpah. Nah, itu kita mau anak-anak bisa memahami, dan kita bisa menggunakan pertanyaan ini kepada anak-anak untuk men-trigger anak-anak bagaimana mereka bisa memahami bahwa Tuhan itu sebenarnya ingin kita menggunakannya dengan bijak, energi itu dengan bijak. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu, what if we do not manage the energy well? Nah, bagaimana kalau misalnya, apa yang akan terjadi, apabila kita itu enggak menggunakan atau enggak manage energi dengan baik, apa yang terjadi? Nah, itu kita harapkan anak-anak juga bisa tahu nantinya, mereka bisa pahami, oh, kalau misalnya aku gunakan energi dengan tidak wise, kita dengan tidak bijak, digunakan dengan boros, nantinya sesuatu yang buruk akan terjadi, enggak cuma kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang banyak. Nah, yang ketiga itu, yang bisa Bapak Ibu tanyakan kepada anak-anak, yaitu, how do we manage the energy wisely? Nah, bagaimana sih kita manage? Bagaimana sih kita bisa save? Bagaimana kita bisa, kita bisa untuk manage, dan juga kita bisa mengelola ya, mengelola energi dengan bijak. Bagaimana sih caranya? Nah, itu bisa ditanyakan kepada anak-anak. Bagaimana sih, kalau misalnya kamu tahu, nanti energi akan habis, kalau kamu nyalain terus lampunya, terus bagaimana dong? Apa yang perlu kita lakukan? Seperti itu. Nah, yang terakhir itu, how do we live without energy? Nah, coba ditanyakan kepada anak-anak, tiap hari gimana, kalau misalnya enggak ada energi? Kamu bisa enggak? Enggak ada listrik, misalnya. Kamu bisa enggak hidup tanpa listrik? Enggak ngecas, enggak ada listrik buat nyalain lampu. Ya, gimana kamu hidup tanpa energi? Seperti itu. Untuk essential question. Dan ini, keempat pertanyaan ini, kami harapkan Bapak Ibu di rumah, tetap terus-menerus ulang-ulang tanyakan kepada anak-anak. Dan semoga melalui pertanyaan ini, bisa membawa anak-anak kepada enduring understanding yang sama-sama kita sudah lihat tadi. Baik, selanjutnya. Nah, yang ini, selanjutnya kita akan melihat mengenai character buildings, yaitu gratefulness. Di mana di dalam pembelajaran, seperti yang kita tahu, padahal setiap hari Jumat, anak-anak belajar dalam sesi BB, maupun juga dalam character building time, di mana anak-anak selalu belajar mengenai bagaimana itu membangun karakter anak-anak. Kita sama-sama membangun karakter. Dan tiap unit kita ada topiknya masing-masing. Dan pada unit lima ini, kita memiliki topik gratefulness. Di sini ada definisinya, yaitu gratefulness adalah making known to God and others in what ways have been benefited. Dan bagaimana kita itu mengenali, kita bisa tahu nih, apa yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan yang sudah, atau orang lain sudah lakukan kepada kita, dan kita itu bisa mensyukuri. Kita bisa mengetahui tersebut, dan juga kita nggak cuma tahu, oh, Tuhan sudah baik, Tuhan sudah baik. Tapi kita bisa action, seperti itu. Gimana sih action kamu ketika kamu bersyukur. Kamu mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih, lalu, apa yang perlu kamu lakukan. Di sini ada memorize verse, yang perlu anak-anak ingat, yaitu give thanks. Ya, gimana kita bisa bersyukur di dalam setiap hal. Bersyukur di dalam segala segala hal, dalam setiap kondisi. Ya, karena for this is God's will for you in Christ Jesus. karena ini adalah kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Tuhan juga, kita akan mengajar anak-anak, anak-anak akan belajar tentang definisinya, mengenai Bible story, about gratefulness, lalu ada bagaimana kita ajarkan bagaimana anak-anak itu mendemonstrasikan gratefulness di dalam kesaharian mereka, mungkin melalui makanan yang mereka makan, mengenai pakaian mereka pakai. dan di sini juga kami ingin Bapak-Ibu juga kerjasamanya dari rumah, ya tetap terus ya, mensupervise anak-anak dan juga observe mengenai karakter, gratefulness karakter di rumah seperti itu melalui home connection nantinya. Baik, sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Cynthia. selanjutnya kita bagian saya akan mendiskusikan tentang KD-KD yang hendak kita capai bersama-sama juga dari guru dan anak juga membutuhkan peran orang tua di sini untuk membantu anak-anak bisa mencapai KD-KD yang diekspektasikan. Yang pertama ada integrated subjects itu ada sains dan bahasa Indonesia mereka bersatu dalam satu topik menggunakan topik yang sama dan juga akan summative anak-anak akan dikumpulkan dari satu projek jenis projek yang sama yaitu poster of energy presentation. Di sini mereka akan membuat poster mengenai bentuk-bentuk energi yang baru mereka pelajari lalu bagaimana perubahan bentuk energi tersebut kemudian menggunakan tabel dalam powerpoint. Nah untuk yang sains itu ada dua KD yang perlu dicapai yang pertama dari 3.5 itu mengidentifikasi berbagai sumber energi perubahan dan bentuk energi itu sendiri. Kemudian yang terakhir nanti ada sumber-sumber energi alternatif yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak Ibu untuk KD-KD kami akan kirimkan PDF sehingga bisa diperhatikan lebih detail lagi. Untuk KD 4-nya yaitu projeknya itu anak-anak diharapkan bisa menyajikan laporan hasil pengamatan. Tentu berhubungan dengan energi topik di unit terakhir ini. Nah untuk bahasa Indonesia sendiri karena ini integrasi jadi dalam satu projek itu kita akan langsung menilai sains dan juga bahasa Indonesia tetapi khusus di bahasa Indonesia guru akan melihat pengetahuan menggali pengetahuan baru mereka yang terdapat pada teks non-fiksi. Ya kalau kita belajar sains dan energi pasti kita akan menemukan anak-anak diharapkan bisa menemukan fakta-fakta dan yang itu akan jadi penilai yang nanti yang mereka akan sampaikan atau sajikan di dalam projek mereka. Selanjutnya adalah art dan juga musik kalau yang art mereka akan belajar tentang gambar dan bentuk tiga dimensi outputnya nanti akan ada projek Picasso dan nanti juga di poin 4.1 nya itu menggambar dan membentuk tiga dimensi untuk musik mereka diminta untuk memahami itu ada simple musical expression kemudian di 4.2 nya ada demonstrating the simple musical expression kemudian TOI grade 4 untuk yang BS di 3.3 memahami ketujuh perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes dan kemudian ada 4.3.1 mereka akan diminta untuk menyampaikan arti dari tujuh perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes berikutnya mengenai rubrik akan disampaikan oleh Mr. Hans Baik Bapak Ibu jadi saya akan menerangkan secara singkat mengenai rubrik-rubrik apa saja yang akan dinilai dalam setiap pelajaran baik nah ini untuk tematik jadi untuk proyek finalnya pertama kriteria pertama itu ada the forms and the change of energy mengenai bentuk dan perubahan energi dan juga yang kedua ada tentang pictures-nya atau gambar-gambarnya apakah nanti yang dimasukkan anak-anak sudah sesuai dengan apa yang diminta dan juga kriteria terakhir mengenai autentisitasnya jadi semakin baik anak-anak pakai anak-anak bikin pakai menggunakan kata-kata mereka sendiri nah itu akan lebih baik dibanding mereka hanya sekedar memindahkan saja dari internet ke proyek mereka jadi kurang lebih seperti itu nanti tema pickposter-nya mereka akan bikin powerpoint informasi mengenai energi perubahan energi sumber energi dan kurang lebih seperti itu ya Bapak-Ibu baik selanjutnya mengenai bahasa Indonesia ya mengenai teks non-fiksi ya Bapak-Ibu ya nanti lebih detailnya pasti akan dijelaskan oleh guru yang bersakutan tapi indikatornya ada kalimat apakah anak-anak sudah menggunakan kaedah yang betul ejaan huruf kapital dan membaca dengan baik dan benar sekaturan dan juga informasi dan faktanya apakah sudah sesuai atau kurang sesuai dengan apa yang diharapkan selanjutnya Miss nah rubrik BI ini juga mengenai mengenai pencaksilat dan telah diri ya Bapak-Ibu jadi nanti Mr. Rezeki dan juga Mr. Manu yang mengajar BI akan menjelaskan secara detail kurang lebih yaitu ada nanti pola gerak langkahnya kuda-kuda kuda-kuda tengah depan belakang dan samping juga ada pola tangkisan dan juga KD3 nya nanti juga ada tes tertulis kurang lebih mengenai pencaksilat dan beladiri demikian dari rubrik BI nah rubrik musik juga ini demonstrating the simple musical expression jadi nanti yang bersambutan akan menjelaskan dan ini rubriknya yang akan dinilai itu mengenai dinamikanya harmonisasi vokalnya dan juga temponya apakah sudah sesuai atau belum itu kurang lebih selanjutnya ada juga rubrik IT nah anak-anak masih belajar mengenai Microsoft Excel jadi nanti kurang lebih kriterianya itu nanti yang akan dinilai dan nama worksheet nya apakah sudah sesuai dengan yang diminta warna tabelnya merge and center nya apakah anak-anak sudah benar mengerti dan mengaplikasikannya dalam projek mereka nanti dan juga border and alignment center apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan atau belum lebih detailnya nanti Misinta akan jelaskan ketiga pengetahuan IT nah ini juga rubrik art nya kalau rubrik art nah ini mengenai Picasso nya yang itu kriterianya ada penampilan apakah sudah jelas dan sesuai dan juga cara menampilkan karya Pablo Picasso menurut kreasi pribadi nah ini kreativitasnya anak-anak akan pasti sangat dinilai dan juga kebersihannya dan juga pasti ada di setiap projek juga ada yang namanya rubrik ke tepat waktu apakah anak-anak mengumpulkannya sesuai sebelum hari hanya atau bahkan mungkin telah seperti itu ya Bapak Ibu kurang lebih nah Bapak Ibu yang terakhir ini ada reminder untuk kita semua jadi diharapkan nanti projek ini bisa yang pertama bisa dikumpulkan sebelum waktunya dan juga anak-anak terus diingatkan untuk mengecek weekly schedule-nya yang kedua dan yang ketiga anak-anak supaya selalu siap diusahakan 5 menit sebelum dimulai belajar materinya sebelum kelas tim dimulai dan juga assignment-nya diharapkan anak-anak bisa menyelesaikannya sebelum judennya jadi jauh sebelum itu sangat diharapkan anak-anak bisa mensubmit dan juga tetap diingatkan anak-anak supaya makan makanan yang sehat dan bergisi vegetable and fruits dan juga masih sama chapel day and batik day itu selalu hari jumat masih sama develop dan juga Passover and Earth Day celebration itu nanti tahun ini kita akan adakan tanggal 22 April juga terus diingatkan mengenai charity craft sale April 2022 juga akan ada nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh para hobrum dan guru art dan juga ini juga ada project planting trees around school together April nanti dan juga informasi detailnya akan disampaikan nanti oleh homeroom dan juga oleh guru yang bersangkutan baik Bapak Ibu demikian reminders yang perlu kita ingat sama-sama demikian dari presentasi penjelasan dari kami kiranya Bapak Ibu dapat terus mendukung anak-anak di rumah dan dapat terus berkerjasama dengan kami terima kasih Bapak Ibu atas waktunya kami terima kasih sampai jumpa terima kasih Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Yesus berkati Bapak Ibu Terima kasih.